Bagi orang Indonesia sudah pasti tahu makanan bernama lontong. Hidangan pengganti nasi ini bahkan sangat populer dan tersebar hampir di seluruh Nusantara. Teksturnya lebih padat dari nasi, tetapi terasa lembut saat dimakan. Lontong bisa disajikan dengan aneka lauk dan sayur, seperti sate, pecel, opor ayam, gulai, dan masih banyak lagi. Tak hanya rasanya yang enak, aneka menu makanan berbahan lontong banyak digemari karena lebih praktis daripada nasi. Menyantap lontong pun tak kenal waktu, nikmat untuk menu sarapan, kenyang untuk makan siang, bahkan cocok juga dimakan malam hari. Namun tahukah Anda, ternyata lontong termasuk hidangan kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun silap. Beberapa sumber sejarah menyebutkan lontong sudah pernah dibuat di era Majapahit atau sekitar abad 14. Hanya saja, kala itu nasi dibungkus dengan daun jati, lalu diikat dan dikukus kembali. Tujuannya supaya lebih awet dan mudah dibawa, terutama saat-masa peperangan. Namun saat itu nasi berbungkus daun ini belum disebut dengan nama lontong. Haryo Pramu, seorang pemerhati kuliner Nusantara, menyebut lontong adalah salah satu kudapan tradisional asli Indonesia. Pertama lontong itu bukan diciptakan, lontong itu dikreasikan dari beras. Jadi kalau menciptakan dengan berkreasi beda ya. Kalau menciptakan berarti beras dari ada jadi ada beras. Tapi kalau menkreasikan, sudah ada beras, sudah ada doang pisang, lalu apalensia bermain, akhirnya menjadi hasil yang disebut dengan lontong, kreasi. Berbagai sumber menyebut, lontong adalah makanan yang berkembang dari masyarakat Jawa. Konon nama lontong mulai dikenal saat proses penyebaran agama Islam oleh wali Songo. Kala itu, Sunan Kalijaga membuat nasi yang dibungkus dengan janur atau daun kelapa muda, yang kemudian diberi nama ketupat atau kupat. Potongan kupat ini disajikan dengan sayur sederhana, seperti sayur lodeh dan sayur labu, sebagai hidangan bersama saat hari raya lebaran. Sunan Kalijaga menjelaskan kepada masyarakat, filosofi kupat dalam bahasa Jawa, yaitu mengaku lepat, yang artinya mengakui segala kesalahan. Sehingga diharapkan setelah makan kupat sayur lebaran, semua orang bisa berbesar hati mengakui kesalahan diri sendiri dan memaafkan kesalahan orang lain. Namun karena pembuatan ketupat terbilang sulit, Sunan Kalijaga membuat kreasi baru yang lebih mudah ditiru, yaitu dibungkus dengan daun pisang. Konon dari sinilah cikal bakal nama lontong yang juga bermakna filosofis tentang bermaaf-maafan tercipta. Lontong itu diasosiasikan dengan filosofi Jawa yang namanya olonekotong. Jadi segala sesuatu itu dibersihkan kembali, dikembalikan ke fitrahnya. Tapi itu kan kalau orang Jawa itu ada namanya gatuk, mengangkacaykan. Atau masyarakat Jawa itu bahasa kreatif sebenarnya. Dia bisa, kalau Jawa Barat lebih cenderung jenaka. Kalau Jawa Barat lebih cenderung dari filosofis. Jadi itu filosofis yang dicari oleh, ya itu tadi, kekerdasan manusia. Seiring kemajuan hasanah kuliner Nusantara, kini makanan berbahan lontong tak hanya ditemui di Pulau Jawa saja. Aneka lontong sayur pun sudah tersebar ke seluruh Nusantara dengan ciri khasnya masing-masing. Dari lontong sayur Betawi, lontong Medan, sampai lontong Picai Minang yang juga tak kalah sohor. Lalu ditangkep loh oleh juru masak yang ada di Minang. Dipadukan dengan gulai kambing, dipadukan dengan randang, dipadukan dengan gulai pakis, dipadukan dengan gulai nangka. Nah jadilah makanan lontong Minang tadi. Biasanya pakai kerupuk merah di sana. Bahkan Hario juga menyebut, proses asimilasi budaya Indonesia dan Cina juga turut menghasilkan menu baru yang disebut lontong cap gomeh. Pada intinya, lontong cap gomeh adalah orisap yang melahsir dari asimilasi budaya. Jadi makanan itu ada namanya geopolitis, geopolitik. Jadi bagaimana membuat bangsa itu menjadi tambah besar namanya atau dikenal dengan menyebutkan nama makanan tersebut. Bisa saja Cina mengklaim bahwa lontong dari mereka atau bangsa lain pun juga bisa. Tapi kita pun juga bangsa yang besar, Nusantara. Nusantara itu artinya bangsa yang kaya raya dengan bermacam-macam flora dan fauna. Setelah melewati proses sejarah yang cukup panjang, kini lontong bukanlah sekedar makanan biasa. Lontong semakin tampil menggoda dengan beragam menu pelengkapnya. Kenikmatan lontong Indonesia disukai semua orang dan semua kalangan. Bahkan bagi asep, lontong bukan hanya sekedar makanan. Dari lontonglah asep mencari penghidupan yang layak di ibu kota. Setiap hari, warungnya selalu ramai di serbu pelanggan. Yang unik, jika biasanya lontong dibuat dengan ukuran kecil, asep sengaja membuat lontong yang tak biasa. Ukurannya super jumbo. Dengan panjang 1 meter dan beratnya sampai 5 kilogram untuk satu buah lontong. Tak hanya untuk mencari sensasi belaka, asep mengaku lontong jumbo ini adalah resep turun-temurun keluarganya yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Kita emang sirihas keluarga. Sirihas keluarga lontong besar itu jadi dari dulunya dari kakek, nenek, orang tua, dari kampung turun-temurun lah gitu. Sirihas gitu. Tapi kalau kata kakek dulu, biar apa sih kalau dibikin gede gitu? Itu kita kalau di rumah, kalau biasa di kampung ada asaran rebukasan, kalau ke mahjid gitu, kita emang keluarga tuh suka bawa lontong begitu. Jadi, menurut lontong apa yang Anda santap hari ini? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.